Pemerintah Kabupaten Jumbur menargetkan 35.000 bidang tanah bersertifikat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun 2024. Ribuan bidang tanah yang menjadi sasaran program PTSL tersebar di 59 desa. Berkolaborasi dengan Badan Pertanahan Nasional atau BPN, Pemgap Jumbur bertekad menyukseskan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL tahun 2024. PTSL adalah program strategis nasional dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dalam rangka mempermudah masyarakat dalam mengurus legalitas kepemilikan bidang tanah. Di Kabupaten Jumbur, program PTSL akan menyasar 35.000 bidang tanah yang tersebar di 59 desa. Ribuan bidang tanah tersebut ditargetkan harus bersertifikat lengkap dalam 6 bulan ke depan. Dalam mensukseskan program PTSL tersebut, Pemgap juga melibatkan Polrej Jumbur, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan sebagai pendamping apabila ada permasalahan yang membutuhkan penyelesaian. Di Pemgap Tentu harus ada peraturan predesnya, peraturan desanya, untuk didiskusikan bersama-sama. Tadi dikasih range, ada 150.000 sampai 500.000, tapi itu pun harus ada predesnya, kesepakatan bersama-sama. Makanya kalau ada keraguan-keraguan kita datangkan aja teman-teman dari Kejaksaan, kepolisian, 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 untuk diskusi bareng dulu, bareng bikin aturan itu. Kebunan kepada masyarakat, kebunan kepada masyarakat. Kebunan kepada masyarakat, ayo segera daftarkan semua. Dokumennya lengkapi KTP, KK, terus status-status tanahnya, atau lettersi, atau apa lah namanya itu, jadi lengkapi cepetan-cepetan itu. Dalam pembuatan sertifikat tanah program PTSL ini, Bupati Hendi Siswanto juga mewanti-wanti para kepala desa yang wilayahnya mendapatkan jatah agar tidak mengambil pungutan liar. Dari Jumber, Yudhisa di Jumber, Satu TV, Mulaporkan. Halo warga Kabupaten Jumber dan Lumajan. Pemilih serentak sudah semakin dekat. Segera pastikan pilihan Anda. Jangan lupa datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Anda akan diberikan pilihan 5 surat suara dengan warna yang berbeda. Pilih surat suara yang berwarna kuning untuk DPR RI. Cari partai Golkar di pojok kanan atas. Kemudian cowblos nomor urut 1, Haji Muhammad Nur Purnama Sidi. Bangpur jelas, Jumber Lumajan, Sejahtora. Imam Gozali SPD, nomor urut 2. Bukan segedar urusan sesaat, melainkan untuk yang bermanfaat. Dari hati Nurani bersama Imam Gozali. Jangan lupa cowblos nomor urut 2. Pilih kertas warna hijau untuk DPRD Kabupaten. Cari nomor urut 10, Partai Hanura. Kemudian cowblos nomor urut 2, Imam Gozali. Sat-sat, tembus langit. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Kenali nih, Jumantoro. Caleg dari Partai Nasdem untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, Dapil Jumber dan Lumajan. Saat di TPS, cari surat suara yang warnanya biru untuk DPRD Provinsi. Cari Partai Nasdem melalui cowblos caleg dengan nomor urut 6. Ingat, cowblos nomor urut 6. Berjuang bersama petani. Saatnya petani bangkit dan berdaya. Mohon doa restu dan dukungannya. Aku NU, Aku PKB Jangan lupa, datang ke TPS pada hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Buka surat suara warna biru untuk DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian, cari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Lalu, coblos caleg nomor 5, yaitu Ahmad Flaizu Jai, ESOS MPA. Capai, nolongi, ngopaini.